Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bidi Tarjet Channel Channelnya Semoisan Bagi sobat yang baru menemukan video ini Tolong bantu subscribe-nya Supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi Dan bagi yang suka Silahkan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar Di video kali ini Saya akan menyajikan manfaat buah yang langka Buah apa itu dan apa manfaatnya Yuk simak dan ikuti video dari saya ini Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan sobatku semua Mungkin dari sobat ada yang sudah mengenal buah atau kumbi yang satu ini Namun, sebagian mungkin belum mengenalnya Apakah kumbi atau buah ini? Yaitu kumbi garut Adalah salah satu tanaman yang sebenarnya bukan berasal dari Indonesia Kita pasti menduga kalau tanaman ini asalnya dari daerah garut Namun Aslinya kumbi garut berasal dari negara Filipina Dan banyak dijumpai di Kepulauan, Karya, dan Amerika Selatan Berbeda dengan jenis kumbi-umbian lainnya Yang banyak ditanam di lahan pertanian Tanaman garut ini justru lebih banyak ditanam di pekaran rumah di daerah-daerah pedesaan Hal ini Dikarenakan kumbi garut lebih sering dijadikan sebagai Bahan cadangan makanan padama Masa atau saat musim paceklik tiba Kumbi garut ini memiliki bentuk lonjong Dengan warna putih agak kekuningan Dan ada garis-garis horizontal pada bagian luarnya Kumbi garut sangat bagus dikonsumsi Karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh sobat Menurut situs Bustaka Sechen Pertanian Go ID Kumbi garut ini mengandung energi Lemak, protein, air, serat, dan pati Tapi selain itu kumbi garut juga memiliki kandungan vitamin dan mineral Seperti jad besi, magnesium, fosfor, vitamin B, kalium, folat, riboflavin, dan thiamin Dengan banyak kandungan di dalam umbi-umbian ini Maka tak heran kalau ada banyak dan kegunaan dari buah dan umbi garut ini Ada pun manfaat umbi garut yang pertama Kandungan sarip pati pada umbi garut Ternyata bisa meningkatkan kadar pH lambung Sehingga bisa menurunkan jumlah dan luka pada lambung sobat Hal ini diperkuat dalam jurnal potensi antibakteri umbi garut sebagai bahan makanan prebiotik Yang di dalamnya dijelaskan kalau umbi garut bisa dijadikan sebagai makanan prebiotik yang di dalamnya mengandung pati resisten Pati resisten ini yang masuk ke dalam usus besar akan difermentasikan menjadi prebiotik baik yang bisa melawan bakteri jahat Dengan begitu usus akan bebas dari bakteri jahat yang bisa menyebabkan beragam penyakit dalam pencernaan sobat Selain bisa menetralisir asam lambung Umbi garut juga bisa mengurangi sakit mayang kronis serta diare Umbi garut bisa memproduksi Lactobacillus Yang merupakan prebiotik oligosaccharida Yang punya kemaman untuk menghalau bakteri potagen penyebab diare Sobat bisa mengonsumsi umbi garut yang sudah diparut lalu diperas airnya atau sarinya Air umbi garut inilah yang perlu sobat konsumsi untuk meredakan penyakit-penyakit lambung Ada pun manfaat yang kedua Selain bisa mengobati penyakit lambung adalah sangat bagus untuk orang yang sedang program diet Dari jurnal umbi garut sebagai alternatif pengganti terigu Tanaman ini telah dibudidayakan di India Barat untuk dijadikan sebagai pengganti tepung terigu Umbi garut memiliki kandungan karbohidrat dan energi yang sangat tinggi Tapi kadar proteinnya lebih rendah dibandingkan dengan beras ataupun jagung serta umbi-umbian lainnya Meski demikian, kandungan seratnya lebih pendek sehingga mudah dicerna dan bisa bertahan lama dalam tubuh Sehingga bagus dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang berdiet Ditambah lagi, umbi garut juga bebas gluten sehingga aman dikonsumsi oleh orang-orang yang terkena penyakit diabetes Kandungan gluten yang rendah ini juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang sensitif terhadap gluten Karena gluten yang tinggi bisa menyebabkan toksin, sembelit, diari sehingga menimbulkan gas penyebab kembung Rendahnya kandungan gluten juga bisa membantu menurunkan berat badan Ada pun manfaat yang ketiga, umbi garut sangat bagus untuk ibu hamil Dibanding dengan jenis-jenis umbi-umbian lainnya Umbi garut memiliki kandungan protein yang sangat tinggi Tanaman ini pada akarnya memiliki kandungan folat dan vitamin B9 yang sangat bagus untuk pembentukan DNA pada janin dalam kandungan Sehingga sangat bagus dikonsumsi oleh ibu hamil Kandungan gluten yang sangat rendah juga bisa bermanfaat untuk mencegah perut kembung yang seringkali dialami oleh ibu hamil yang diakibatkan oleh berbagai macam hal Mulai dari dikarenakan pertumbuhan janin yang menekan bagian perut Sehingga membuat proses pencernaan berjalan lebih lambat dari biasanya Hingga yang disebabkan oleh meningkatnya hormon prokesteron Ada pun manfaat yang keempat, bisa mengurangi risiko anemia Hal ini diperkuat dari sebuah jurnal berjudul Umbi garut kurangi risiko anemia Dalam umbi garut terdapat karbohidrat alami yang munih dan memiliki kekendalan tinggi Meski kandungan protein dan lemak dalam umbi garut ini rendah Tapi kandungan pospor dan cat besinya jauh lebih tinggi dibanding jenis tepung-tepung lainnya Oke sobat, itulah sedikit dari beberapa bagian manfaat buah yang langka ini Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobatku semua Jumpa lagi di video dan informasi-informasi selanjutnya dari saya Bye-bye Terima kasih telah menonton!